Imam siapa? Hasan Al-Basri Rahimahullah Tabaraka wa ta'ala beliau punya majlis Majlisnya gede Penuh majlisnya Zaman dulu gak ada gini-ginian Orang hadir rame penuh Ada satu orang Nyamperin Imam Hasan Al-Basri Bisikin Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri Ini waliullah Ya gak bisa dibohongi Tahu bisikannya ini bener Ini orang susi Orang yang lagi susi Bukan susah Akhirnya kata Imam Hasan Al-Basri Suf ini ada Kita punya jamaah Dia lagi terlilit hutang Dan dia orang soleh Imam Hasan Al-Basri kenal ini orang Bukan tiba-tiba begitu Siapa yang mau membantunya Melunasi hutang-hutangnya Maka Saya akan Mendoakan orang itu Dengan keberkahan Majlis ilmu ini Dan insya Allah dikabul oleh Allah SWT Dan dia punya hutang Seingat saya Ya Allah Pokoknya punya hutang lah Agak Agak besar lah hutangnya gitu Kayak kita sekarang ya Jutaan lah gitu Tunjuk tangan satu orang Gak meyakinkan Pakaiannya Gak meyakinkan Kayak Kayak orang susi juga Tunjuk tangan Ya Imam Itu siap Melunasi hutang dia Besar loh Siap Ini duitnya Tapi ya Imam Saya punya Tiga permintaan Doa Minta ini berapa Tiga Ini yakin loh Ini masalah keyakinan Dibayar Mendoa Mau Orang sekarang Mau gak begitu Ya salam Yakinan mana doa Mafulus Innalillahi Wa inna Ilaihi rajun Ini orang sekarang nih Kalau kalian lihat Kurangnya didoa Usaha sih udah Waduh Udah kurang apa usaha Udah segala macem Diusahain Kurangnya didoa Dan kalau doa itu Kurang sungguh-sungguh Ya Allah Berikan hamba rumah Ya Allah Hamba lama ngontrak Ya Allah Hamba pun punya rumah Ya Allah Yang gak ngontrak Habis gitu dia berpikir deh Berarti mesti minjem Duh Jadi ente ini doa Pengukur sama diri ente Jadi banyak orang doanya Sama Allah Tapi untuk pengkabulan Dia ngukur kepada Dirinya bukan minta sama Allah Yang maha kuasa Paham ini ya Ya gajiannya Sebulan cuma 20 juta Mau gak mau Anda mesti ngambil rumah Pakai Pinjeman Nah kan Tadi doa Apa Minta sama diri ente sendiri Ya salam Ya salam dulu Ini yakin sama doa nih Ya imam Saya punya tiga permintaan Ya imam yang pertama Saya mohon Doakan Supaya Orang Yang saya cintai Yaitu majikan saya Majikannya dia Tolong doakan Majikan saya ini Jadi orang beriman Bertakwa kepada Allah Subhanahu Ya Allah Dengan berkah majlis ta'lim Jadikan majikan orang ini Beriman Bertakwa Kepadamu Amin Doa kedua apa Doa kedua ya imam Doakan Supaya saya Dimerdekakan Dari perbudakan Saya ini budak Saya Ya Allah Dengan keberkahan Majlis ta'lim ini Maka Bebaskanlah orang ini Dari perbudakan Amin Yang ketiga apa Begini ya imam Yang ketiga doain Anda bisa ngelunasin Duit yang tadi Anda kasihi sama dia Jadi ini duit Duit majikan Doain Nanti bisa ngelunasin Ya Ya salam Ya salam Dia saking membantu Orang ini Akhirnya gimana Didoakan Kalau orang itu diterima Udah jalan Didoakan Dengan berkah majlis ta'lim ini Berikan kesempatan Orang ini bisa Melunasi hutangnya Ya Allah Amin Singkat kisah pulang Pulang Majikannya lagi mabok Lagi minum homer Kata dia Wahai tuanku Ada kabar gembira Nah kabar gembira apa Imam Hasan Al Basri Kenal kan Siapa yang gak kenal Imam Hasan Al Basri Kan imam besar Kayak kita Majlis ini Bangsa di Masjid besar Ribuan orang yang ada Tadi nama Tuhan Disebut sama beliau Didoakan sama beliau Langsung sadar Yang bener Nama Tuhan Disebut sama beliau Nama Tuhan Disebut sama beliau Didoakan sama beliau Biar menjadi wali Jadi kekasih Allah Langsung melek Langsung mandi Hadas besar Wudu' Taubatan nasuhah Nangis-nangis dia sama Allah Ternyata Bukan calon orang sembarangan Ternyata Bukan calon orang Baik Disebut namanya Imam Hasan Al Basri Mana ada Imam Hasan Al Basri Abdu'l-Tabi'in Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli Mabarik ali wa ala ali Ane tadi didoakan begitu Udah taubat nih ceritanya Ada doa lagi dia Doa yang berikutnya Untuk saya Apaan Dia doain biar saya merdeka Ente merdeka karena Allah Sama Tuhannya di Merdeka Ente merdeka karena Allah Ada doa yang lain Kalau doa yang lain Sebaiknya gak usah diutarakan Tuhan Gak enak saya Gak apa-apa Ngomongin aja Jangan Tuhan Nanti aja Insya Allah suatu saat Tuhan paham Enggak Saya mau tahu Doa yang ketiga apa Jadi gini Tadi ada orang susi Ane kasih duit Tuhan sama dia Kan jadi utangan itu Tapi didoain Ane bisa bayar utang Lunas karena Allah Allahuakbar Para hadirin ini Ini majlis ilmu Jangan itu Memang kelihatan ini Pentingnya dia sama majlis ilmu Melebihi pentingnya dia beli sembako Ya salam Karena ilmu Sembako buat ruh Ilmu ini sembako buat iman kita Buat akhlak kita Yang itu jauh lebih penting Dibanding perut kita Perut penting Tapi ini jauh lebih Penting Ya salam Ya salam Salam Alhamdulillah Salam Salihan Ya salam Ya salam Ya salam Ya salam Ya salam Ya salam Ya salam